Poster film The Interview dicopot dari bioskop-bioskop di seluruh Amerika. Alasannya, ancaman kelompok peretas yang keberatan dengan alur cerita film tersebut yang mengisahkan upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Langkah Sony Pictures membatalkan pemutaran The Interview menuai kritik, khususnya dari kalangan sinias. Pejabat pemerintah Amerika menyatakan bahwa peretas bertindak atas permintaan pemerintah Korea Utara. Ini bukan pertama kalinya sebuah film Hollywood ditolak oleh pemerintah Korea Utara, tetapi pertama kalinya penolakan tersebut disertai serangan lewat dunia maya dan juga ancaman fisik terhadap bioskop yang menayangkan film bersangkutan. Sebelumnya ayah Kim Jong-un, Kim Jong-il juga diparodikan dalam film Team America World Police dan saat itu tidak ada peretasan ataupun ancaman. Menurut analis, kondisinya berbeda antara era Kim Jong-il dengan Kim Jong-un saat ini. Menurut analis, sempat hilangnya Kim Jong-un dari publik baru-baru ini serta hukuman mati bagi seorang pamannya adalah dua pertanda bahwa Kim Muda sedang dalam proses konsolidasi kekuasaan, karena itulah ia sensitif terhadap pencemohan terhadap dirinya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.